all together is good i just wonder if you like me i can show you my love here it is don't be shy again hi guys welcome back to my channel cahayaske guys kali ini guys aku bakal ngasih masih cara membuat baju baru di sakura school simulator langsung kita mulai nah pertama untuk ini aku kan bikin baju baru ya guys nah pertama-tama kita ganti dua guys bajunya ke baju devil girl guys setelah itu kalian bisa langsung ganti warna rambutnya eh rambut bajunya guys nah untuk baju disini bebas ya guys warnanya kalau aku pilih warna ungu terus untuk ini nah kalau aku pilih warna putih nah setelah kalian ganti warna pakaiannya kalian bisa langsung ke rumahnya si boy guys atau rumahnya si Roro ini bisa langsung teleportasi aja ya guys kalau kalian mau setelah itu kalian tinggal ganti karakter ke boy nah karakter boy ini harus menggunakan baju ninja seperti ini guys setelah menggunakan baju ninja kalian bisa langsung tak diri palsu carry habis eh carry eh hold hand kan diri palsu lagi seri aduh salah-salah terus guys nah terus kalau udah kan tinggal pencet hold clone action habis itu tak diri palsu hold hand action habis itu klonenya kalian matiin nah setelah itu jadi deh dua diri guys nah tinggal kalian ganti karakter ke riri terus kalian tak diri palsu kita puji riri palsu lalu kita komit nih guys lalu ganti pakaiannya ke pakaian balet dan ganti warna pakaiannya ini bebas kalau aku pilih warna ungu yang sama setelah itu kita ke item props furniture zabuton di sini kalian siapin dua zabuton untuk riri palsu dan riri asli nah salah satu zabutonnya kita naen ke atas ya segini udah cukup jangan terlalu ke atas banget ini untuk riri palsu ya guys yang zabutonnya kita naen ke atas terus kita tinggal duduk aja ke zabuton yang nggak dinayan ke atas dan tunggu riri palsu duduk seperti ini setelah duduk kalian bisa langsung tak diri palsu kredit item di sini zabutonnya kita kecilin lalu kalau udah kita pencet upper body nya centang yang al sama kali limanya juga dicentang lalu pencet plus guys nah disini kalian tinggal tunggu aja pencet plusnya nah nih oke tinggal digedein dikit guys nah setelah itu kan tinggal pencet pose mode riset look at dan motion speednya dibikin nol ya guys nah sekarang kita lanjut ke bagian ke bagian karaditnya riri asli nah ini sama riset look at dan motion speednya dibikin nol dan bagian upper body nya kita kecilin guys setelah itu kalian tinggal tak diri palsu carry tapi cepet-cepet pencet tak lagi guys nah seperti ini kalau udah seperti ini kalian tinggal pencet karadit pulsa mode riset pose dan kalian tinggal atur deh di sini kalian atur aja nah seperti ini ya guys diatur aja nah ini aku udah pas tinggal di sini aku tambahin di bagian item head buat aku pilih item headband di sini aku pilih item headband ya guys biar ya makin pas aja walaupun udah pas ini cuman aku tambahin aja ya guys ini kalau kalian enggak mau juga enggak apa-apa guys ini diganti warna ungu yang ungunya agak tua nah yang ini udah deh nah jadi deh tuh nanti hasilnya jadi seperti ini ya guys terus ini diatur nah udah 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 lagi terus kalian tinggal hilangin aja tile-nya atau ekornya Tegis nah jadi deh guys gimana guys tutorialnya gampang banget kan guys segitu dulu ya guys untuk videonya tapi sebelum nutup videonya jangan lupa like comment share dan subscribe by sampai ketemu lagi guys bye dadah guys